Pemirsa pada tahun 2024 hingga bulan September Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Tabalong telah menyalurkan 1 miliar lebih dana yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah yang berhasil mereka himpun. Ketua Basnas Tabalong Mardani menjelaskan, dana jis yang mereka himpun selama tahun 2024 sebagian besar telah disalurkan pada masyarakat miskin. Hal ini ia sampaikan saat ditemui di ruangannya pada 10 Oktober 2024. Mardani mengatakan pada bulan September ini Basnas Tabalong telah menyalurkan 97 juta rupiah dana zakat dan 100 juta rupiah dana infak, sehingga di bulan September ini Basnas Tabalong telah menyalurkan 197 juta rupiah. Untuk dana zakat bulan September 2024 Basnas Tabalong menyalurkan 13 juta 200 ribu rupiah untuk masyarakat miskin, 75 juta untuk Garimin, dan 8 juta disalurkan untuk Visawililah. Sedangkan untuk dana infak bulan September 2024 Basnas Tabalong menyalurkan 71 juta 300 ribu rupiah untuk masyarakat miskin, 29 juta 500 ribu rupiah untuk Visawililah. Jadi kita sesuai dengan ketentuan syariahnya, untuk zakat memang ini sudah ada ketentuan, jadi ada 8 asnab yang berhak menerima zakat. Untuk yang infak itu lebih fleksibel, kita bisa menyalurkan, terutama diarahkan kepada mereka yang memang membutuhkan, terutama keluarga-keluarga miskin. Mardani menambahkan, di tahun 2024 Basnas Tabalong ditargetkan dapat menyalurkan dana zakat sebesar 650 juta, dan hingga saat ini telah terrealisasi 60 persen atau sebanyak 427 juta rupiah. Sedangkan untuk penyaluran dana infak di tahun 2024 ditargetkan sebesar 685 juta rupiah, dan kini telah tersalurkan sebanyak 588 juta rupiah atau sebesar 86 persen. Sehingga secara total dari bulan Januari hingga September 2024, Basnas Tabalong telah menyalurkan dana zakat dan infak sebanyak 1 miliar 15 juta rupiah. Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan.